oke bismillahirrahmanirrahim akhirnya berhasil juga kegapakan kita menghilang akhirnya jadi juga kita podcast dan ngobrol-ngobrol santai di kala kita gagal melulu ketemu sekalian ketemu, gak ngobrol santai jadinya ngobrol-ngobrol kerjaan aku serius iya nah, gue kasih tau temanya dulu hari ini, sebentar mengenai pertemanan dulu sebenernya kita tuh kenal sejak kita kan sejak SD ya, tapi lebih tepatnya tuh di kelas berapa ya kelas berapa ya karena gue jujur aja ya gue tuh mainnya tuh kelas 1 sampai kelas 3 aja ya, gue mainnya sama bayu sama patah sih kayaknya kelas 5 deh iya ya semenjak lo pacar-pacaran itu ya kelas 4 itu gue sama Pak Nano ya eh, kelas 4 sampai kelas 5 sih yang gue Pak Nano iya betul Pak Nano kita ada sekelas ya waktu gue yang hapalakan undang-undang ya gak tau gue gue udah lupa anjir itu iya iya bener-bener bener sama dia itu strik banget soalnya iya 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 pas Pak Nano tuh pokoknya kelas 5 ya berarti kalau pas 6 kan buat serba kan itu robot biasa bawel iya iya bener kita berarti dari jadi gak dari awal banget sebenernya ya walaupun udah jangan pake panggung buku enggak enggak iya enggak enggak iya jadi kita emang walaupun dari tapi kan kita dari TK juga udah kenal iya sebetulnya pas gue ngeliat di apa di foto TK itu ternyata ada lu lah emang kita emang ada lu iya sama endah iya kan sangkatan lagi ya gue lupa tuh oh Irvanto Irvanto iya Irvanto gitu-gitu kan cuman cuman di SD emang jadi beda circle kan sebenernya iya awal-awal iya beda circle kita sempat bisa kita bisa dua kali berarti dari eh gak bisa dua kali bisa sekali 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 SMP doang iya iya dan gue mulai sering main ke rumah lu ketika ada kelas 5 emang kayaknya karena iya sama saat kita satu les les di New Concept New Concept ya bener-bener nah saat kita liburan bareng ke New Concept ini zaman dulu banget sekarang masih ada emang ya saat itu waktu masih ini gue masih kita ada liburan New Concept itu ke Cibubur terus ketemu ketemu sama ini sama Messi emang iya ya itu Messi lagi lagi ini lagi apa lagi ada panggung disana emang iya ya kita ada dia yang gue inget itu kita jalan-jalan ke tempat shootingnya malampir soalnya aku inget itu ada 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 lagi ini lagi apa lagi ada panggung disana kalau soal cewek gue gak pernah laguin sih udah pokoknya lo inget lah abis itu kita pisah di SMP ya lo SMP 1 gue SMP 16 iya betul karena gue yang emang mageran jauh-jauh sebenernya sih bukan karena gue gak mampu ya enggak enggak lo gak mampu karena gue sayang gue tinggi banget dulu gue kedua tertinggi gue di sekolahan di bawahnya eh di bawahnya Besta atau Mega sih Besta yang pertama ya iya tapi tapi jujur aja emang karena karena gue capek sih sebenernya gue berkompetisi sih dari SD kan gue kompetisi ya gue gue SD cenderung pinter gue pasti lima besar gue walaupun gak pernah ranking satu tapi gue ranking lima besar terus gue gue ranking paling paling buntut tuh gue ranking lima dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh gue pasti ranking lima besar jadi gue kayak capek gitu apa namanya kompetisi gitu akhirnya pas di SM1 gue pikir gila itu orang-orang pinter semua isinya males gue jadinya ya gue masuk ke 16 itu gue paling bego loh disana jadi gue tuh karena nem gue tinggi banget kan itu 43 gitu tertinggi kan 45 ya kalau gak salah ya iya gue 39 itu gue 43 jadi gue tuh masuk dulu kan SMP1 kan tertinggi ya ininya unggulan lah unggulan nomor 1 kan waktu itu dan itu gue masuk kelas yang name-namenya tinggi semua jadi yang tertinggi di SMP1 itu dikumpulin jadi di satu kelas dan gue masuk ke situ dan itu gue paling bego anjir lo tau gak eh dulu tuh masih cahu masih cahu waktu itu itu tuh cahu pertama gue ranking 43 dari 45 orang anjir banget kan ngeselin banget gila gue rangking 43 gue bilang wah gila gue gue nangis gak jawab gue sedih banget pas gue nyampe apa pas gue diambil raportnya tuh sama bokap gue apa sama masalah tuh terus pas liat rankingnya ah ranking 43 anjir gue sedih banget anjir 43 terus 2 3 4 1 eh pernah ranking 1 wah gila gak gue esnya juga gak pernah ranking 1 gue ranking paling paling bagus ranking 2 tapi gak pernah diatas ranking 5 eh gak pernah diatas ranking 4 gue 2 2 3 4 soalnya pas itu paput anjir soalnya soalnya yang perlu diketahui sama orang-orang ini adalah lu tuh anak-anak seorang guru eh 2 orang guru kan sebenernya kan iya bukan gue gurunya makanya pressure-nya lebih 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 dalem gitu kalau gue banget kalau gue emang dari orang tua yang dodanya kerja dan memang orang tua gue tuh gue berprestasi jadi sama tekanannya tapi kalau di 16 tapi gak terbesar gue kali itu ya ya betul betul nah kalau gue di 16 gue masih bisa dibilang punya karir lah gue punya karir kalau gue disana gue jadi ketua kelas ya kan gue jadi ketua kelas gue ranking lah 55 besar mah gue ranking ya gue pinter lah SMP karena kan gue di SMP gak macam-macam emang gue di SMP tuh cuma seneng game gitu gue gak seneng perempuan seneng tapi gue ngerasa tidak yakin gitu kalau di SMP makanya gue lebih cenderung organisasi sama main game aja makanya gue beda nah oh iya gue inget satu lagi ini yang gue inget dari pertemanan kita adalah pendidikan nyokap bokap lo yang lumayan keras hampir mirip sama nyokap bokap gue cuma bedanya gue punya adik jadi nyokap bokap gue akan marahin gue ada temennya gue kalau dimarahin jadi keibat kata kalau lagi marah gak serta-mertakan lu semua ke gue semua pasti dibagi-bagi kalau lu kan sendirian kalau nyokap bokap lagi marah pasti kenanya lu doang dong nah gue inget banget waktu itu komik lu dibakar yang lu sembunyi di samping kasur ya kan lu punya lu punya simpenan komik yang emang lu cicil setiap pake uang jajan lu lu beli bener gak sih dibakar ke tangan bokap lo ya gue orangnya gak pernah gak pernah minta sih sama orang tua sih emang didikannya kayak gitu juga kali ya jadi gue gak apa namanya kalau gue mau tanya sesuatu gitu gue gak gak minta tuh gue ngumpulin biasanya kayak gitu nah itu dibakar anjir kan sedih banget ya iya makanya gue denger lu lu cerita sama gue lu dibakar komik gue bilang is mantap bener gitu gue nih itu gila sih gue mikir sih sampai 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 se sepadat itu ya apa namanya hukuman atau misalnya apa ya punishment yang lu terima gitu untuk untuk disiplin gitu terus udah gitu itu kan itu ESD kalau gak salah komik lu dibakar bukan SMP itu ESD deh gue inget deh karena 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 SMP kan kita emang jarang main lu kan ikut naik jemputan pulangnya sore kalau selalu gua kelas 1 kelas 2 gue udah enggak kelas 2 gue naik angkot tapi tetap gak ketemu sama gua enggak jarang iya jarang jarang banget dan kita juga udah kayak apa sih namanya temen-temennya juga kan udah beda kan ya bener-bener jadi bener-bener yang kita kepisah banget iya bener-bener iya jadi emang udah langsung ke bentuk apa ya jadi dirinya udah beda lu udah mau kemana gue kemana udah ketahuan arahnya kemana gitu kan iya nah ketemu lagi kita di SMA di SMA pun kita sempat 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 ya ada gap karena memang lu kan mainnya di seni kan di karena gua SMP itu gua ikutnya sama apa ngeband-ngeband kayak gitu kan iya betul gua sempat pramuka dari apa dari kelas 1 sampai kelas 3 itu gua pramuka cuma gua kayak nemuin apa nemuin yang gak enak banget kayak apa pramuka di SD itu wah banget kan kita kita sampai juara terus kan kita apa lomba-lomba dimanapun itu bener-bener disupport banget sama sekolahan kan nah di SMP itu karena apa yang yang bagusnya itu pas kibrak jadi pramuka itu dianak-anak kirikan kayak gitu kan gua masih cinta bersama pramuka dulu gitu kan tapi karena kayak gitu jadi bikin di gua tuh semua yang kayak ah yaudahlah gua males lah pramuka lagi lah cukup lah udah sampai SMP gitu kan padahal gua sempat menang gua sempat menang yang hutnya kota Bekasi itu gua sempat yang baris-baris itu gua juara 2 pernah ketemu sama lu gua kan waktu masih yang di kota Bekasi lomba iya ya itu itu gua juara 2 itu iya iya gua pernah ketemu itu ada yang nama gua dantun gua bontonnya oh gitu gua dantun oh gua ini sih gua gak pernah ke barisan barisan baris-baris gua gak pernah gua gak pernah ikut lu biasanya kesenian loh ngegambar gua kalau pramuka itu gua masuknya ke halang rintang biasanya gua ke jalan-jalan iya gua gua orang lapangan gua nah itu habis itu habis itu kan lu di SMA juga eh kita deket lagi saat kita ada sekelas kelas kelas 1 eh kelas 1 eh enggak kelas 1 lu 1 gua 1-4 lu 1-3 sebelah lu sebelah-sebelahan kita itu sempat deket lagi kan iya tapi maksud gua itu masih belum intense karena udah ya udah kita udah sempat liat bareng ya udah disitu sempat deket kelas 2 juga kan sebelah-sebelahan juga kita kan oh iya tapi kelas 2 itu kita gak terlalu deket-deket banget kalau gak salah iya iya tapi kita liat bareng kan itu kelas 1 itu kelas 1 eh emang ya enggak gua liat terus coi kelas 1-2-3 gua terus iya iya gua juga iya kita kan kita kan sekelas sama si ini siapa sih namanya gua lupa yang gemuk tuh yang bohai badannya siapa sih gua lupa sih siapa yang namanya lupa anak sema 4 pokoknya gua inget banget yang genit banget oh oh iya 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 lupa gua lupa iya terus ada ada yang namanya anjar juga anjar yang lebih tua dari kita nah ada satu cewek yang rumahnya diketumannya agak yang orang non-islami itu siapa sih gua lupa namanya itulah diketumannya agak ada nah tapi bener ya coba coba jabarin ke gua alasan lu pacaran salah satunya adalah mungkin mungkin sama-sama gua kalau gua alasan lu pacaran kalau gua alasan gua pacaran adalah karena karena gua gak dapet gak dapet perhatian yang full di rumah karena bokap-nokap gua kerja kan satu yang kedua gua tuh seneng ada yang ingetin kayak misalnya hal kecil misalnya besok jangan lupa ini terus ya kayak udah makan sholat gitu-gitu tuh itu gua kayak butuh butuh asupan perhatian gitu loh kalau dari dari orang yang gua anggap perlu juga gua perhatiin gitu nah di rumah itu gua kan gak dapet itu gitu ya nyokap gua gua kan kerja ya gua di rumah cuma ada pembantu adik-adik gua jadi ya gua ngerasa pacaran itu dulu bukan ke ke arah kayak orang bilang kan napsu gitu terus emang ikut-ikutan kalau lu enggak emang gua sengaja mencari perhatian dan saat itu bisa dibilang orang yang sangat perhatian bahkan jadi kayak protektif banget sih maksud gua gitu orang kan protektif banget kan kelewat batas gitu jadi tapi buat gua itu masih nyaman karena emangnya itu yang gua cari kayak gitu gitu saat itu sama gak sih sama lu maksud gua iya gak sih lu nyari pacar tuh karena itu gitu iya hampir-hampir sama sih cuma gua kayak ada ada kayak dua dua faktor sih yang pertama emang dari dari diri gua sendiri karena apa namanya sama dua-duanya orang tua kan pada pada apa pada kerja kan lu mending gitu apa lu masih punya adik-adik terus udah bantu di rumah gua sendirian iya iya bener gua bener-bener sendirian dan apa namanya ya emang sih apa guru-guru SD cuma biasanya kan mereka juga kayak ada les sorenya gitu kan yang sampai sore tuh jadi biasanya tuh nyampe rumah itu kayak sekitar jam 3 jam 4 kayak gitu ya gua bener-bener ini apa namanya sendiri gitu pilas pilas gitu kan nah gua butuh gua butuh orang jadi kayak buat apa yang bisa gua jadi ini ini bertindak sebagai adik gua bisa jadi sebagai kakak gua kayak gitu jadi gua bener-bener apa nyari itu buat apa temen lah gitu temen-temen ini lah nemenin gua lah kayak gitu nah terus yang kedua itu dari faktor eksternal gua gua terkenalnya gua gonta ganti mulu ya iya gua playboy sebenernya gua bukan playboy tapi gua gonta ganti gonta gantinya itu kenapa karena karena gua gak cocok karena gua pengen gua pengen ada yang bisa nemenin gua ada yang bisa ngertiin gua kayak gitu tapi ternyata gak gua dapet dari situ nah dari faktor eksternal ini juga karena temen-temen gua kan di 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 anak-anak seni kan di Garnison itu kayak yang apa gua misalnya jadiin sama A nih gitu kan ih jadi ini kamu sih itu gitu kan mendingan sih ini cakepan gitu kan ketrigger gua hajir ketikian zaman dulu tai juga sih emang iya iya bener tapi serunya dia ngomongnya di depan temen-temen gua jadi jadi tadi dia pada ngomong di belakang kan ngomong di belakang terus ih anjur si Gugum jadiin sama si ini gitu kan nah kayaknya kayaknya emang emang circle dulu lebih fair sih tapi emang di di masa-masa SMA tuh emang emang aneh-aneh sih pengalaman putusnya ya kayak gua gak tau di era sekarang tapi di era dulu aneh-aneh sih aneh-aneh bisa tiba-tiba gak tau kenapa-napa tiba-tiba putus gitu gue soalnya pengalaman paling banyak tuh pas sama pas sama si si Dija itu gitu banyak aneh-aneh lu kan pengalamannya satu doang sama si apa Intan ya eh siapa ya aku lupa siapa lagi Tiara ah iya Tiara gua anjir waktu pas apa jadian sama Gita itu kan SMP ya oh pas lo balikan lagi enggak yang pertama kali kan gua tiga kali nebak ditolak yang ketiga kali diterima iya dia kan dipaksarin dengan lu SMP 거야 tapi udah gitu bingung ngapain terus pacaran ngapain gue sempat nanya kalau gak salah emang ya salah nanya gue gak pernah pacaran lu juga bilang bingung lu juga gak tau ngapain jadi gue dianggup ketemu, terus abis itu ini dong, apa namanya, kayak diem-dieman dia di pojok gue disini, diem-dieman gue udah masih bingung ini pacar gue, terus gue ngapain gue nyapa gitu ngobrol, ngobrolin apaan sekolahnya beda masih ada gap sama pacar iya bener ini kok, thank you for choosing zoom iya using karena lu pake aja kali suruh ngeri, ngerate oke, kita skip bahas pacarnya kayaknya itu flashback yang sangat lurus jangan, jangan kita balik lagi ke masalah pertemuanan dan orang tua jadi, yang gue pengen tanya sama lu satu lagi adalah kan nyokap-mokap lu juga kerja jatuhnya kan sama kayak gue iya lu punya gap sama orang tua lu mesti gua gap tuh kayak lu gak bisa ngomong terang-terangan kalau aku sayang papa gitu kayak gitu-gitu oh iya gue sampe gue sampe sekarang gue gak pernah bilang kayak gitu walaupun gue pengen ke nyokap juga iya ke nyokap juga gue gak bisa gue paling gak bisa eh gue bener deh apa namanya kayak yang gue ngomong gue padahal gue padahal orangnya ini loh apa namanya kayak melankolis iya melankolis bahkan gue kalau misalnya gue nonton gue nonton gue nonton yang tapi bukan ini ya bukan drama-drama percintaan gitu ya kayak drama yang tentang orang tua itu gue bener-bener bisa nangis tapi gue gak ingin aja gue gak nonton aja bener-bener bisa nangis sama-sama gue kayak gitu dan gue pernah pernah ya itu gimana sama iqbal gue terus iqbal tuh telepon nama nyokapnya kan terus dia abis selesai teleponnya terus dia ngomong gini bye ma assalamualaikum adek sayang mama gitu-gitu itu tuh SMA gitu tuh itu tuh terus gue kan ih apa ya kok bisa gitu gue gak nge-best kreditkan dia justru gue malah aneh ke diri gue sendiri kok gue gak bisa gitu-gak gitu gue sampe sekarang loh udah punya anak gue gak bisa ngomong gitu ke nyokap-nyokap sama sekali iya sama gue gak bisa itu gue punya kenapa ya apa karena ini ya kali ya apa namanya karena kita dari kecil udah agak-agak jauh gitu ya maksudnya kita gak bener-bener yang ini banget gitu gue baca soal parenting kan waktu gue udah punya anak gini kan gue baca soal parenting itu terkait sama keterbiasaan waktu kecilnya juga jadi sering gak si orang tua tuh nunjukin sayangnya ke kita lewat ucapan namanya lewat tindarkan ucapan ya dia ngomong belak-belakan gitu ibu bunda sayang sama kamu gitu namanya disebutin terus dipeluk terus dicium diciumin gitu setiap setiap ngelakuin yang bagus dikasih reward pas lagi ngelakuin yang jelek diingetin baru dipunishment jadi gak langsung dipunis gitu jadi kayak gitu-gitu nah karena orang tua kita kan sibuk dan punya mungkin kalau orang tua juga dulu memikirnya kan yang penting kita aman-aman-nyaman ya bukannya bukannya sayang bukan maksudnya bukan lebay nyampein itu gitu yang penting gue ngeliat anak gue bisa makan bisa kebeli mainannya pakaiannya terjamin sekolahnya kebayar itu sayangnya mereka ke kita gitu jadi kalau menurut gue sih pandangan gue gitu jadi mereka gak sempet tuh untuk mikirin untuk belajar parenting apalagi dulu gak ada internet yang kayak sekarang gitu informasinya gak seluas sekarang sih menurut iya nah salah satunya tuh berarti sama lu sama gue gapnya terjadi disitu gitu tapi tapi gue pernah mutusin gap itu sekali doang pas lebaran gue sekali-kalanya meluk bokap karena gue hampir gak pernah meluk bokap eh kalau itu gue pernah ini apa namanya gue ya gue bener juga apa namanya kayak ngancurin gap itu juga sebelum gue nikah itu gue kayak gak pernah ngeluk nah itu bener tapi tuh gue gak pernah gue sama sekali gak pernah gitu kan sampai akhirnya apa namanya gue ngeliat bini gue bisa apa bisa 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 pelukan sama nyokapnya gitu kan ya kok gue gak bisa pelukan sama orang tua gue juga gitu kan akhirnya tahun kedua gitu apa tahun pertama pas gue ini ya pas gue nikah gitu ya itu gue pelukan tuh ngelukap sama nyokap juga ya gitu akhirnya jadi setelah itu udah tuh terbiasa akhirnya nah betul jadi kalau misalnya apa kalau misalnya gue apa kalau lebaran pasti gue peluk cipik-cipik sama bokap kayak gitu nah kalau kalau tindakan kita udah bisa gue ngelawan gapnya gue juga sama waktu lebaran kesekian gue beraniin diri untuk meluk bokap cipik-cipik sambil ngebisikin gitu jagain ibu gitu terus sehat-sehat kayak gitu gitu tuh gue gue pasti nangis sih kalau lebaran kalau udah peluk bokap gue pasti nangis nah tapi yang gak bisa sampai sekarang adalah ini berkata-kata gitu bahkan itu akhirnya itu ngebuat gue untuk ngedidik Zaki untuk kebiasaan ngomong ke gue gitu ya nah Zaki tuh Zaki sama Geisan alhamdulillahnya tuh sering tiba-tiba lagi main nih lagi main gitu ya lagi main terus tiba-tiba dia bilang gini sama gue ayah-ayah aku sayang ayah terus peluk gue terus gue tuh nangis nangis misalnya kayak gitu tuh nangis pelan tapi gak kelihatan misalnya kayak karu aja gitu sedih ini anak gue bisa kayak gitu gitu dan gue gak bisa gitu kesana gitu loh kayak gitu-gitu sih ada gap sih gapnya tuh gapnya tuh kenceng banget sih berarti lo sempat melalui ini ya melalui fase-fase debat dulu ya mau milih kuliah ya oh iya gak suka tuh susah banget itu kayak kayak gue ngeyakinin kalau gue bakal bakal apa bakal bisa baik-baik aja di Bandung itu bener-bener kayak wah gila dan lo tau gak kalau misalnya tadi lo nanyain berapa lama gue bisa kayak orang tua gue gak ada komunikasi sama orang tua itu bener-bener itu bener-bener sama sekali gak ada kayak apa namanya gue tuh gue ke Bandung pun gue setiap hari ditelepon setiap hari ditelepon iya setiap hari ditelepon gimana dong udah ini udah makan tadi kuliahnya gimana kayak gitu terus dan tahun-tahun awal ya tahun-tahun awal terus di beberapa bulan pertama itu hampir setiap minggu bokap gue sama nyokap gue ke Bandung wah gila wah gila sih wah gila sih itu sih wah gila gue bilang aduh itu dia berarti belum percayaan malu sih sebenernya iya 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 sekitar setahunan deh pisahnya kayak gitu gue main ke lu eh gue main ke lu yang waktu lu masih kontrakan pertama itu di Dayak Kolot yang kontrakannya kayak kandang burung yang yang tembok semua gitu itu lu iya itu yang kandang burung ya kayak gitu satu tuh habis itu pindah lagi yang mana ya pindahin terakhir yang ke rumah yang rumah oh yang rumah itu mah udah udah terakhir itu iya kan emang gue cuma main beberapa kali iya itu satu rumah itu kayak 2, 3, 4, 5, 6 6 orang iya itulah pokoknya 6 orang itu rumahnya temen gue cuma diiniin aja hewain ha enggak apa namanya jadi dipakai aja pakai bareng-bareng aja gitu ya tapi karena anak-anak enggak enak jadi yaudah lah bayar aja lah berapa lah gitu yaudah serah lu deh terus gue bilang yaudah yang terakhir kan gue 300 ribu gue ber-300 ribu aja ya gue bilang gitu jadi 300 ribu doang iya terakhir kan gue disini pas main ke lu sana iya kalau gue sering juga tuh main ke tempat lu karena kan kosan lu di kota kan iya lu kan di kampung iya sedih gue gue karena memang ini sih gue jatuh cinta sama lu sama karena kotanya bukan desanya nah gue sambung ke seorang orang tua sebenernya didikannya seorang guru tuh gimana sih apa emang di rumah tuh lu belajar materi yang di sekolah yang di sekolah juga diajarin diulang iya sama sama diulang jadi kayak apa gue gimana ya justru itu ajarannya lebih ini banget lebih apa namanya lebih ketat ya lebih lebih dalam sih enggak juga sih karena gue belajar buku yang sama juga cuma itu bener-bener yang apa gue belajar harus belajar jadi kayak lo ini enggak sih kalau misalnya malam itu malam itu lo pasti belajar enggak sih iya-iya lo kan di atas kan lo bisa main game juga kan enggak-enggak enggak-enggak enggak bisa gue jadi kalau di rumah gue itu abis maghrib itu ngaji sampai isa abis isa itu belajar kalau ada PR ngejain PR kalau enggak ada PR nyiapin buku buat besok itu doang sih gue nyiapin kan bukannya belajar iya kalau enggak ada PR enggak belajar gue nah kalau gue emang harus belajar mau ada PR enggak ada PR gue tetap harus belajar sama apa namanya jam jam maghrib abis itu ngaji sampai sampai isa terus abis itu isa baru mulai belajar tuh nah itu belajar gue biasanya sampai jam sembilan jam sembilan itu itu gue bener-bener bener-bener belajar kayak apa namanya kayak gue buka lagi nih buku yang apa yang barusan diajarin gitu kan buka lagi baca lagi terus abis-abis nanti ditanya sama nyokap gue kayak besoknya mau ulangan padahal enggak kan gue seintensi itu ya setiap hari ya buat dia setiap hari setiap hari sampai ya Jumat satu minggu kan aku libur minggu belajar tapi ada ada trigger yang dikasih gak misalnya kayak kalau kamu rating satu atau rating dua kamu bisa beli mainan apa gitu kayak kamu bisa bebas milih hadiah apa gitu-gitu gak sih ada trigger-nya gak sih enggak gue kesian banget ya enggak enggak kalau gue ada trigger-nya gue orang miskin bos lu enak lu enggak enggak kalau nyokap gue tahu gue tuh sebenarnya pintar tapi gue males nah cara ngangkat eh gue tuh kalau gue pinternya karena keadaan aja nah gue tuh bisa bahasa Inggris kan SD gue udah bisa bahasa Inggris gue sama adik-adik gue gak bisa jadinya nyokap gue tahu gue tuh orangnya cuman gue tuh males nah untuk ngangkat kemalesan gue itu gue dikasih trigger berarti lu bener-bener yang kayak orang les ya di rumah ya rumah lu tuh kayak pantil les ya berarti ya belajar sedih banget itu gue apa nanya pecak itu waktu pas kecil aja sampe gue paling seneng kalau malem-malem mati lampu karena gue bisa keluar main sedih kalau mati lampu gue gak bisa keluar sedih ya makanya makanya lu 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 ke bahasa SD ya lu udah punya komputer segala macam gitu SD gue gak punya komputer SD itu gue punya Sega SMP SMP gue punya komputer nah gue tuh gak gak punya gak punya Sega gue gue punya Nintendo dari jaman yang dulu waktu masih seka ya berarti ya Nintendo ya gue main kayak gitu di tempat temen di rumah di sebelah di si Kiki dia punya Sega nah gue kalau mau main kesana sama temen-temen yang main gue juga minta PlayStation tuh gak boleh saat itu katanya bikin goblok cuma tanya lo minta komputer habis itu lo installin PSX ya betul itu Sega juga Sega juga gue punya gara-gara gue sunat gue gara-gara sunat gue jadi pas sunat kan sama kayak puasa sama kayak R1 satu kalau gue berani sunat gue boleh minta apa aja makanya gue minta Sega saat itu nah pas PlayStation kan gue udah disunat malah sunat lagi kan gak mungkin jadinya gitu gue gak bisa punya PS gue tapi lo pernah nyoba minta sama nyokap minta PlayStation gitu-gitu pernah nyoba gak tau gue lupa tapi sesuatu yang paling besar yang pernah gue minta tuh motor iya itu itu karena gue masuk negeri terus abis itu nilai gue bagus kan jadi gue bilang gue minta motor deh kan selama ini gue gak pernah minta yang macam-macam yang banyak yang yang gak pernah minta macam-macam deh gitu jadi gue minta motor oh si Supra sampah ya iya itu dia si Supra ungu sama aku juga dapat Supra makanya makanya ini yang 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 terima kasih Terima kasih.